Puas dengan kekalahan timnas Indonesia saat melawan Cina, supporter Bahrain ini mengeluarkan hinaan keji. Sang supporter yang merupakan selebgram Bahrain ini bahkan mempermainkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selebgram Bahrain Noemi nampak bangga setelah timnas Indonesia kalah dari Cina dengan skor 21 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Gindaou Yud Stadium pada selasa 15 Oktober 2024. Noemi bahkan secara terbuka menghina timnas Indonesia hingga membuat lelucon lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ejekan itu ia unggah secara terang-terangan di Instagram pribadinya atnoemi9. Olok-olok Noemi bermula saat ia mengetahui ketertinggalan timnas Indonesia atas tuan rumah Bahrain dengan skor 2-0 di pertengahan babak kedua. Ia pun lantas memposting ketertinggalan timnas Indonesia baik melalui feed dan IG story-nya. Dalam caption video, Noemi terlihat menyindir supporter timnas Indonesia terkait tambahan waktu wasit Ahmed Alkaf di laga kontra Bahrain yang sejatinya berhenti pada 90 dengan tambahan waktu 6 menit namun nyatanya lebih dari itu. Pada back song lagu pun, Noemi secara terbuka menghina lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karena ia menggunakannya, seraya menambahkan fitur video wajah aneh melalui filter Instagram. Tak coba itu, Noemi juga turut menghina Indonesia dengan sebutan bahlul. Unggahan itu pun langsung memantik ebosi para supporter timnas Indonesia. Beberapa akun fanbase timnas Indonesia sudah mengcaptur akun itu dan juga turut menyuarakan report akun Noemi agar lenyap dari Instagram. Mereka juga menantikan pertemuan timnas Indonesia kontra Bahrain agar mampu membalaskan kekalahan mereka secara tragis. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Pancar Bahasin Post agar sobat di post tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa!